Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meminta para kader menyosialisasikan program kerja Ganjar Mahfud MD dan juga P3 demi memenangkan pemilu 2024 mendatang. Pemirsa usai membuka kegiatan musyawarah kerja cabang DPC P3 Jakarta Barat, Mardiono meminta para kader untuk menyampaikan program kerjanya secara door-to-door. Selain program kerja P3, dia meminta agar para kader dapat terus menyosialisasikan visi misi Capres, Cawapres nomor Uro Tiga, Ganjar Pranawan dan juga Mahfud MD. Mardiono menekankan salah satu program yang harus disosialisasikan yakni perhatian kepada guru ngaji dan juga kesejahteraan masjid. Lantaran hal tersebut sejalan dengan program yang diusung Partai Berlambang Ka'bah tersebut. Capres itu sudah punya visi misi, ada di situ ya. Maka visi misi itu harus diure oleh para caleg itu dan kemudian disosialisasikan kepada rakyat. Termasuk yang tadi saya sampaikan ada 22 poin. Termasuk ini guru ngaji harus menjadi perhatian karena mereka adalah penjaga moralitas bangsa. Kemudian marbot, marbot-marbot masjid, kemudian lapangan kerja dan...